Jangan sampai terjadi ada yang pinjem burung. Kalau sudah pinjem burung itu sudah menjolini teman se-member. Nanti daripada tidak kalah-kalah kita akan buat suatu aturan yang baru. Ini wajib untuk di SEPB semua juga tahu. Terkait aturan itu kita berjumpa nanti. Kalau burung itu 1-5 sudah juara, media partner wajib motu itu. Dokumentasi murung yang juara 1-2-3-4-5 ini. Terus setelah itu nanti penyerahan hadiahnya kita akan jumpa modennya kayak gini. Ada bermatra ya. Dan bermatra ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. acara kita lanjutkan kembali. Saya akan kembali ke Pak Ketua. Untuk kelas SKMN yang ada, intinya SKMN, terutama yang ada mobil. Itu selain ada surat ternyataan tadi, yang itu. Saya kepinginnya media akan foto close up burungnya yang juara. 1-2-3-4-5. Jadi untuk dokumentasi aja. Untuk kelas SKMN. Yang ada mobil ya. Yang gak boleh pinjam member untuk member. Yang gak boleh pinjam burung. Apa? Nah ya, kan gak boleh pinjam nih. Kita cuma butuh dokumentasi close up burungnya. Jadi yang koncer besok, 1-5 itu tidak boleh keluar lapangan dulu. Butuh dulu close up. Ya. Biar kita ini gak seujud. Kita ini panitia itu kalau menuduh gak ada bukti ya dosa. Yaitu, tapi kalau ada dokumentasi, kita akan bisa berargumentasi nanti. Ya. Dan info ini boleh di-share? Boleh. Khusus member sebetulnya. Berarti sama persennya juga? Hah? Gak hanya burungnya, ya sama orang itu gak? Ya, intinya kita tujuannya mau dokumentasi burung yang juara itu tadi. Tapi agak bisa ternyataannya. Ya. Sekalian ada surat ternyataan nanti. Jadi. Kalau pentingnya sesuatu yang sifatnya itu buat kebaikan kita bersama. Kita mendirikan SMM ini kan tujuannya untuk saling menghargai, saling menghormati. Tidak untuk menjolimi. Maka di kelas-kelas yang prestisius maksudnya itu yang pendaftarannya tidak terlalu tinggi dan itu adanya gede memang diperuntukkan untuk Apresiasi buat member SMM. Jangan sampai terjadi ada yang pinjem burung. Kalau udah pinjem burung itu sudah menjolimi teman se-member. Nanti daripada tidak kalah-kalah kita akan buat suatu aturan yang baru. Ini wajib untuk di-share biar semua juga tahu. Terkait aturan itu kita berjumpa nanti. Kalau burung itu 1-5 sudah juara, media partner wajib mutu itu. Dokumentasi. Burung yang juara 1-3-4-5 ini. Terus setelah itu nanti penyerahan hadianya, kita akan jumpa modenya kayak gini. Dan bermaterai ini. Semoga tidak ada member yang hanya mementingkan sebuah mobil, tapi demi merusak dan mengkhianati seduluran SMM. Ini yang paling kita harapkan. Dan ini nanti disumpah sesuai keyakinan masing-masing. Masa kalau sampai ketahuan, kita pasti keluarkan. Dan kalau itu pun tidak mau, otomatiskan buat Tiano hadianya harus ke kita. Ke kas. Nah ini, kalau ketahuan. Tapi kalau harga diri seseorang, kalau di SMM yang berani tiket segitu, terus berani mengkhianati hanya untuk dapat mobil, tapi tidak dengan bunyinya sendiri. Dan berani disumpah dengan kata-kata laknat ini. Kalau sampai berani ya sudah secara-sara keterlaluan. Kira-kira apa? Ini aturan baru dia. Iya itu, buat dokumen sendiri. Pokoknya intinya member SMM ini tidak suka ada kecurangan. Kita berantas yang begitu-begitu. Walaupun itu kita member sendiri, mungkin nanti kita keluarkan pasti sudah. Tidak ada pandang bulu. Semua pokoknya, pokoknya ada yang mengkhianati. Soalnya ini tujuannya seduluran. Artinya ini semua peserta di kelas member akan mengandatakan ini? Rencana ke depannya. Tapi ini besok karena data ke-1. 5 nanti, yang 5 yang juara aja. Kalau kita curutan datangin semua kan repot. Yang juara aja. Yang pokoknya intinya besok disumpah. Sebelum kita nanti ngasih adil itu kita sumpah. Sumpah dengan keyakinan masing-masing. Biar juga tidak ada fitnah. Tidak ada mendalimi. Oh ada Pak Endri nanti. Ada ya. Endri kan mendetak. Itu ya nanti. Tolong disebarkan juga di media. Ini sesuatu yang fundamental. Ini yang mendasari persaudaraan kita. Jangan sampai dirusak. Jangan sampai digianati. Kedepannya biar lebih amanah, lebih baik, lebih kompak, sedulurannya lebih terjaga. Kalau sudah tidak ada rasa saling memiliki, menyayangi, berat. SMM ini tidak akan berjalan langgeng. Saling ingin mencari keuntungan di sana itu yang saya tidak mau. Makanya SMM kan tetap berjalan dengan baik. Karena kita pengurus dan member semoga bisa bersyukur-bersyukur, bermanfaat dan tidak akan mau bagian hati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.